Nine mengaku sudah menyatakan perasaannya pada Bai Fan, dan pemberitaan terbaru menginfokan bahwa Bai Fan sudah membuka hatinya untuk Nine. Kabar ini tentu saja membuat heboh para netizen dan fans mereka. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Tempat mengupas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Nine Napat Siang Sombon adalah aktor Thailand yang merupakan anak tunggal dari aktris dan second runner-up Miss Thailand World tahun 1988, Mo Pimpaka Siang Sombon. Karir Nine Napat di industri hiburan dimulai dengan menjadi bintang iklan. Di tahun 2015, ia muncul di salah satu iklan Nivea 4 Men, hingga akhirnya ia debut sebagai aktor film dan drama. Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi film dan drama yang pernah diperankan Nine Napat. 1. Agif Film ini bercerita tentang 6 orang yang mencoba untuk mengatasi tantangan yang telah ditakdirkan di kehidupan mereka. Film Agif didedikasikan untuk Raja Bumi Bol Adulia Dech sebagai hadiah akhir tahun untuk semua rakyat Thailand. Film ini produksi oleh GDH 559, perusahaan yang juga memproduksi film Bad Genius. Setiap segmen film berdasarkan pada salah satu komposisi dari Raja tersebut. Segmen pertama, berdasarkan pada lagu Cinta Saat Senja, adalah sebuah komedi romansa. Segmen kedua, Masih Dalam Kenangan, adalah sebuah drama keluarga. Dan segmen terakhir, Selamat Tahun Baru, adalah sebuah komedi. Nine Napat membintangi segmen pertama dalam film ini. 2. Friend Zone Mengisahkan pertemanan Ging dan Palem yang terjebak dalam Friend Zone selama 10 tahun. Palem yang diperankan oleh Nine Napat ingin mengungkapkan perasaannya pada Ging yang diperankan oleh Bai Fan Pim Chanok. Namun Ging hanya ingin menjadi teman saja karena tidak ingin putus dan berpisah dengan Palem. Film ini sempat menduduki peringkat teratas box office Thailand dan menghasilkan omset lebih dari 64 miliar rupiah. Baru-baru ini, film Friend Zone kembali menjadi perbincangan publik. Karena ternyata di kehidupan nyata, Nine Napat juga memendam rasa suka pada Bai Fan. Nine mengaku sudah menyatakan perasaannya pada Bai Fan, dan pemberitaan terbaru menginfokan bahwa Bai Fan sudah membuka hatinya untuk Nine. Kabar ini tentu saja membuat heboh para netizen dan fans mereka. Banyak yang mendukung hubungan mereka dan berharap berakhir bahagia seperti di film Friend Zone. 3. Rakan Panlawan Menceritakan Tuliana yang merupakan seorang tomboy yang dicampakkan oleh pacar wanitanya sebanyak tiga kali. Sehingga dia memutuskan untuk jatuh cinta dengan pria. Seniornya yang bekerja sebagai pasukan penyelamat yang sekaligus membuatnya menjadi wanita yang feminim. Sementara itu, metakawin yang diperankan Nine Napat adalah seorang eksekutif dan bos baru Tuliana. Mereka berdua memiliki masalah satu sama lain, dia mencuri pacarnya di masa lalu. Akhirnya, mereka terlibat cinta segitiga yang rumit. 4. Tikrai Timun Trinity yang diperankan oleh Nine Napat adalah seorang pegolf profesional yang cederah, sehingga dia harus pergi ke ahli terapi fisik untuk rehabilitasi. Dalam proses ini, dia jatuh cinta pada sang terapis, Jen. 5. A Tale of Ilang-Ilang Drama ini mempertemukan kembali Nine Napat dan Baifen Pimcanok. Berkisah tentang seorang gadis arogan kelas atas dan cinta segitiga. Sroi Sabunga yang diperankan oleh Baifen, lahir dalam keluarga bangsawan dan diajarkan untuk bangga dengan warisan dan darahnya. Namun, karena ayahnya dituduh sebagai pemberontak sebelum kematiannya, Sroi mencoba mengangkat dirinya kembali ke masyarakat kelas atas untuk mengembalikan nama dan reputasi keluarganya. Sementara Nine berperan sebagai Tian, seorang pria yang selalu siap siaga menemani Sroi Sabunga. Itulah tadi beberapa deretan film dan drama yang dibintangi Nine Napat. Bila mempunyai rekomendasi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!